Berdasarkan teori realasi kuasa, perbuatan yang dibuka pada Norban Noprian Sahil Suara Barat merupakan suatu perbuatan yang berisi ukur tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di pesidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci, sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh Sasi Putri Candawati ke lantai dan ke atas kasur. I, adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang subtansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, saya mengampuni perbuatanmu yang kecil terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign, sebagaimana kesesuaian pada keterangan Sasi Putri Candawati dan Pertawari Kiri Jalwibowo. J, adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan Prof. Dr. Muhammad Muscopa, pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan, maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa di dalam keterangannya alikin monologi Prof. Dr. Muscopa memberikan kesimpulan, satu, di dalam perkara kuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Dua, adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Dua, berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban noprian sayosu atau adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus 25. N, bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh Saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tujuh, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa Saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap acara melankohonban noprian sahih utara barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah bagelang hanya ada dua RT saja, yaitu Saksi Kuat Maklub dan Saksi Susi. Sehingga menyebabkan Saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Rikirijawibowo namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa sehingga kemudian Saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Elejir Pudang Lumio yang sedang pergi ke sekolah tarunan Santara Magelang bersama dengan terdakwa Rikirijawibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. Lapan, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Saksi Kuat Maklub, Putri Candrawati, terdakwa Rikirijawibowo dan Saksi Susi. Yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Rikirijawibowo langsung naik ke atas santai dua menemui Saksi Putri Candrawati bersama dengan Saksi Kuat Maklub dan setelah keluar dari kamar Saksi Putri Candrawati lalu terdakwa Rikirijawibowo turun ke bawah santai satu dan bertemu dengan Richard Elejir dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriyansah Yosua atau Berat. Lantas dalam kamar ajudan sebut Saksi Richard Elejir Pudang Lumio melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Rikirijawibowo masuk ke kamar ajudan lain satu untuk mencari senjata korban Nopriyansah Yosua atau Berat. Terima kasih.